Intro Hidup Mazda 6 akan segera dihentikan pada April 2024 mendatang setelah 12 tahun Kabar mengejutkan diumumkan langsung oleh pabrikan Akan menghentikan peredaran Mazda 6 sedan dan wagon untuk pasar Jepang Alasannya disebut pabrikan akan fokus pada pengembangan line up CX series Yang penjualannya mengalahkan Mazda 6 Nah di Jepang sendiri Mazda 6 hingga kini telah terjual sebanyak 226.437 unit Termasuk generasi pertamanya Atenza Mazda 6 sendiri termasuk salah satu model yang pertama kali menggunakan baju dengan bahasa desain Kodo Soul of Motion Eksteriornya yang atletis berbaur dengan kesan elegan yang kental berkat penyematan grill yang lebar Disamping itu dibalik kap terdapat mesin Skyactiv 4 silinder 2,5 liter yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan Paket mesin tersebut mampu memproduksi tenaga 187 HP dan torsi puncak mencapai 252 Nm Padahal tahun lalu Mazda baru mengumumkan rencana memasang mesin 6 silinder serta pilihan engine hybrid Sayangnya unit tersebut hanya dipasarkan secara lokal untuk pasar Jepang dan Eropa Penyebaran Mazda 6 sendiri hingga kini juga sampai ke Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya Dengan adanya pengumuman tersebut, diprediksi keberadaan Mazda 6 di beberapa negara seperti Indonesia juga akan dihentikan Pabrikan menekankan fokusnya pada SUV dan crossover karena memiliki respon yang lebih tinggi di pasar lokal Jepang Tentu saja ini merupakan kekuatan dominan dalam industri otomotif, populer di kalangan pembeli dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi pabrikan Itu juga berarti keputusan mungkin akan berimbas pada model lain dengan bodi non-SUV seperti Mazda 2 dan Mazda 3 yang hingga kini masih dipasarkan Meski produksi Mazda 6 pasar Jepang akan berakhir pada bulan April, pelanggan masih bisa mendapatkan pesanan model baru hingga masa tenggat tersebut Belum ada informasi menyoal suksesor dari Mazda 6, namun pabrikan diketahui tengah mengembangkan model SUV baru dengan menggunakan platform sedan tersebut Pabrikan module Pabrikan M.G.S Terima kasih.